Intro Yo bro bro ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman Dan di game Minecraft ya bro bro Dan pada hari ini gue mau melanjutkan Minecraft yang di kemarin itu channel Ricky Doom Kemarin yang sudah menjadi Ricky Streaming ya Dan sekarang gue bakal lanjutin ya bro bro Oke dan sekarang ini gue mau mengadakan jalan-jalan penuh berkah Itu gue mau jalan-jalan gitu ya bro bro Dan kita perlu makan dulu Dan ini nanti bakal gue gundulin dulu Dan disini coba kalian lihat Disini ada kemajuan sedikit lah ya Dari sini Disini masih belum lengkap ya bro bro Ini masih belum lengkap nih gue mau pulin semuanya seperti ini ya Oke mantap coy Jadi ini semuanya ini adalah spruce wood ya bro bro Jadi ini gue pasang disana Oke nanti pul sampai semuanya ini ya Dan disini ini cobblestone-nya ini nanti bakal gue ganti ya bro bro Nanti bakal lagi lebih bagus lagi ya Mungkin di episode selanjutnya sudah terganti semuanya ya bro bro Dan disini lagi kita bakal beri makan itu semua itu Para domba-domba itu Gue kemarin-kemarin udah lupa sama mereka ya Oke jadi ini gue bakal ambilin ini semua dulu Oke udah selesai ya bro bro dan kita bakal pasang lagi bibitnya ya Bibitnya ini nanti juga gue bakal bawa ya bro bro Tujuan jalan-jalan berkah ini adalah gue ingin mencari suatu keberadaban slime Yang pertama yang kedua adalah Kalau ada yang itu misalkan ada sebuah bangunan di pasir itu Pokoknya di pasir atau pillager Gue bisa mendapatkan saddle ya Dan lain-lainnya nanti ya Oke mudah-mudahan dapat ya bro bro Eh cuma tinggi dulu Slime Dapat chest Terus kuda Ayam Nah terus empat itu aja ya bro bro Oke kita pasang dulu deh ya Oke kentang aja deh ya Gue letekin sini gue tanam Oke Ini kentangnya masak aduh Oke kita bakal tanam dulu semuanya ya bro bro Oke Oke bro bro udah selesai gue tanam semuanya Di sebelah sini tadi wortel Ini kentang Ini Ini wheat Aduh lupa gue namanya Dan ini pun kalian juga suruh gue nanam ini ya Oke kita bakal panen dulu Ini udah banyak dapet ya Aduh jatuh lagi Oke jadi kita bakal tanam lagi ya Ini gue juga gak kepake lagi ya Nanti kalo kepake juga Eee Singgal ambil aja lagi ya bro bro Karena ini kita udah menanam Oke Juga-juga Baca komentar kemarin Dari channel Nyari Kidum itu Kalian minta gue bikin ladang ini ya Tapi gue nanti aja deh ya Bikin ladang seperti itu ya bro bro Eee Gue mau bikin ladang Eee Ini sederhana aja Di pinggir gini aja ya Buat menghias aja Gitu ya bro bro Oke dan mantap sekali Oke kita bakal beri makan mereka nih Otak udang Mereka yang otak udang Nih kalo kalian mengikutin Minecraft gue Di channel sebelah kemarin itu Ini mereka ini gue Bilangin otak udang ya Karena ya mereka Memang otak udang gitu loh Diajak jalan-jalan aja Susah amat gitu loh Sedikit-sedikit hilang Sedikit-sedikit hilang Oke Jadi kita bakal Makanin mereka semua dulu Oke ini udah makan semua ya Otak udang Otak udang Otak udang Otak udang Oke ini Dada-ada-ada ya Oke sisain buat gue Lagi kambing Aduh gue nanti Mau jalan-jalan berkah ya kan Jadi memerlukan Sana kampret Eh Gue gak bisa masuk nih Kalian kalo makan Kalo mau makan nih Sini nih Sini nih Sini nih Dan disini semuanya Udah hijau ya bro Tanahnya ini udah hijau semua Jadi gue bakal bisa Eee Eee Domba itu bisa kita cukur nantinya ya Dan kita warnain ya Berapa oke Kita sisain 30 deh Ini mana lagi nih Yang belum Oke berarti yang kecil aja lah Ini kita beri makan Sampai 30 Oke sip Sudah kita hilangin Oke mantap jiwa Oke dan udah malam Mantap sekali Oke dan ini Eee Kita bakal kembali lagi ke rumah Dan kita bakal Eee Masak kentang dulu ya bro Biar kita bisa bawa nanti Ke jalan-jalan berkah kita Widi Biar kita Eee Punya Bersediaan makan yang Cukup ya Oke ini kentang 30 Lumayan ya bro Dan disini gue punya ini Kita bisa bikin roti ya Bikin roti itu gimana Dah lupa gue Eee Roti itu kayak gini ya Oh roti gini ternyata ya Bro-bro Oke jadi kita bakal bikin lagi Bro-bro Tinggal 10 Oke terus kita ini Eee Dapat apa lagi nih Kita bisa bikin Oke ini kentang Masih ada sisa 13 Kita masak dulu semuanya Sip Mantap sekali Dan kita bakal tidur dulu deh Siapa tau nanti ada yang ngeganggu Gue gak mau Ya bro-bro Oke kita tunggu dulu Siang Oke selamat pagi Kita udah berada di siang hari Oke ini baru 4 Ternyata Oke dan gue Kan ini mau jalan-jalan ya Bro-bro Jadi gue mau bikin Eee Perlengkapan dulu ya Perlengkapan nih Topi ya kan Topi Yang pertama kita ambil Terus Eee Bajo Bajo gimana ya Eee Bikinnya Kalau gak salah kayak gini dah Bukan Kayak gini Oke ini dia benar Bajo Lah kan Terus kita bikin celana lagi ya Aduh ini salah coy Eee Oke ini gini ya Celana gini kalau gak salah dah Oke benar sekali coy Terus kita bikin apalagi nih Sepatu Oke sepatu Perasaan gue udah punya sepatu dah Kayaknya di dalam sini udah sepatu Eee Belokan tidur Eee Nah kan ini sepatu ada Oke terus kita pakai aja lagi ya Bro-bro Eee Topi Celana Sepatu Bajo Oke lengkap Mantap sekali ya Dan gue juga masih belum punya parang ya Waduh Gue masih belum punya parang ternyata ya Bro-bro Oke kita bakal bikin lagi mana nih Stick mana coy Waduh gue gak punya stick Oke ini kita letekin dulu Lalu kita bikin stick Banyak-banyak Dan mantap sekali Eee Ini mana dia Mana Mana Tadi Oke kita bikin parang tadi ya Buat kita jaga-jaga nanti di jalan ya Bro-bro Oke mantap sekali Dan kita bawa ini Dan oke Ini sisanya bakal gue simpan di Storage room dulu ya Oke kita bakal ke storage room dulu Sure Oke storage room kita yang jadi ini ya Oke Cobblestone ini ternyata gak bagus ya Bro-bro Jadi bakal gue ganti Dan sini juga mantap sekali Dan disini nanti juga Eee Bakal gue ganti kayu-kayuan semua deh ya Biar Eee Senada Gitu kan Biar Eee Ini Nah ini juga nih Masih belum gue renovasi loh Aduh gue kalupaan buat main ini Aduh ini eee Cobblestone Kita letakkan set Cobblestone Dan disini Tangga juga Ya kan Sama jenisnya cobblestone Jadi kita jadikan satu aja ya Bro-bro Dan ini bakal gue simpan dulu semuanya Oke bro-bro Kembali lagi Dan kita Gue udah siap ya Gue udah bawa makan Dan ini lainnya Oke Ternyata gue Ada satu kelupaan ya Gue mau Ini Bawa ini ya Bawa Kasur ya bro-bro Karena gue Memerlukan kasur Apabila malam Kita jadi langsung bisa tidur ya Bro-bro Tanpa menghadapi Marsium Indonesia Atau Binatang-binatang Atau monster-monster Lupnut ya Gue gak mau gitu loh Itu ketemu sama Creeper dan teman-temannya Makanya itu kita Potong ini dulu Potong ini mereka dulu Salah satu Oke kita potong Ini aja deh Kita potong Sip Udah dapet dua Aduh Cuman satu dia ya Oke ini mantap Oke dapet tiga ya bro-bro Mantap sekali Oh iya Pas-pas-pas Kita memerlukan cuman tiga ya Buat kita bikin kasur ya Oke jadi kita ini Letakin di sebelah sini Ser Oke dan di bawah sini lagi Ser Mantap jiwa Dan oke Jadi langsung Kasur Oke jadi kita langsung Berangkat ya bro-bro Oke kita bakal tinggal dulu Rumah tercinta kita ya Kita bakal cari Perhadapan dulu ya Nanti gue bakal Catat-catatin ya Kalau misalkan ada Perhadapan Kuda Atau ayam Dan lain-lainnya Yang gue cari ya bro-bro Oke Langsung saja gue bakal Menuju ke arah sana ya Gue ini Jalan ini juga tujuannya Untuk mengetahui Daerah luar ya Jadi gue gak tahu Cuman tahu Sekitar sini doang ya Oke langsung saja Let's go Kita bakal mencari ya bro-bro Gue bakal lurus ke sana Oke Kita mulai 3 2 1 Set Yehey Oke bro-bro Sekarang gue ini Berada di atas gunung Dan disana ada rumah pillager Yang kemarin gue udah kunjungin Di episode sebelumnya ya Bagi kalian yang mau Mau nonton episode sebelumnya Silahkan klik tombol I Berada di pojok kanan atas ya Kalian Ini dan BTW Gue sekarang udah gak pakai facecam lagi ya Karena recordingnya ini Bakal lama ya bro-bro Jadi gue gak pakai facecam lagi Karena terlalu lama itu Pusing juga bro-bro Di hadapan Lighting lama-lama ya Dan gue di atas ini Rencananya mau cari elama Dan Tidak ada ya Dia Aduh Dimana elama ya Oke Jadi gue bakal lanjutin lagi ya Disini dingin ya Oke Kita bakal lanjut lagi Cari Bakal pencariannya ya Wih deo Mantap Pool iron Waduh Kok gue balik lagi ya bro-bro Gue malah balik lagi kesini Berarti Gue ini cuman ada Di dalam satu pulau ya bro-bro Aduh Berarti gue cuman berada di satu pulau nih Oke Jadi gue bakal bikin Kapal dulu Biar kita bisa Pergi Dari sini ya bro-bro Oke Gue bakal lurus kesana aja deh Tuh disana tuh ada pohon tuh Tuh Ya kan Oke Jadi kita Gue bakal bikin kapal dulu deh Oke Ternyata gue Mantap Oke Bakal kita bikin Terus ini gue bawa lagi Oke Kita bakal Aduh Ternyata gue ternyata Di dalam satu pulau doang ya Oke Kita bakal berangkat Mendaki gunung Jalanin lembang Waduh Akhirnya bro Wah ini dia nih Wih Akhirnya kita dapet elama Kok gak di atas Pohon ya Eh di atas gunung ya Elama ya Disini ya bro-bro Oke Nice sekali Oke Kita dapet elama Ini elama atau lama ya Bilang aja Oke Disini ada Itu ada Ada rumah Oh itu rumah Rumah salju ya bro-bro Oke nanti kita datangin kesana ya Oh Eh Elama Eh Waduh Elama ya bro-bro Oke Jadi gue nih Koordinatnya bakal Gue catat dulu Minus 60 Oke gue catat Oke Udah gue catat ya bro-bro Dan disini gue yang menjadi kendala adalah Nanti membawa elamainya ini Gimana ya bro Kan gue ini menyeberakin lautan tadi coy Aduh Rada sulit ya bro-bro Oke Yang penting gue udah catat ya Gue Gak mau ngebawa dulu Gue mau cuman tau aja letaknya disini ya bro-bro Oke Mantap sekali Gue penasaran nih Gue penasaran Kita langsung berangkat Kesana itu rumah Rumah salju Here we go Ini dia ya bro-bro Oke coba kita lihat ya Oh di dalamnya ada tempat tidur ya Seperti biasa Oke kita masuk Oke ini Ini ada apa ya Gue gak tau ya bro-bro Gue belum pernah gitu loh Dalamnya ini ada apa aja gitu loh Atau ada misteri di dalamnya ini Atau apa ya Oke kita coba deh Ya gak ada apa-apa ya bro-bro Cuman ada ini doang anjay Eh Air coy Aduh Ngancurin aja nih gue Oke kita tutup Sip Lala-lala Dalam amat enjir Oke kita udah keluar ya bro-bro Ternyata cuman ini ya Aduh gak ada apa-apa coy Dan disini kok Ada sumber air ya Aduh sumber air Sudekat Oke jadi kita Ternyata cuman itu isinya ya Bro-bro Gue juga gak tau nih Oke jadi kita bakal Jalan-jalan lagi ya Jalan-jalan Penuh berkah Oke Dan disini Ada Lama lagi Dan disini ada Paman Eh ini kok Kelepas ya Oke kita ambil deh Oke Sugar gitu ya Lumayan Dan disini ada Paman Bro Wih Wih Ada Ini Ini Namanya apa ini Beruang Kutub Kita berada di kutub ya Sekarang ya bro-bro Oke ini dia gak Gigit kan Oke mantap sekali Wih Nanti kita nih Juga bisa bawa pulang dia ya Kalau kita sudah mempunyai tali ya bro-bro Kan kita enak tuh Tinggal nyeret aja lagi ya Oke-oke-oke-oke Mantap Disini kita tinggal Gue tadi juga Udah inget kok Koordinatnya sama aja ya bro-bro Sama elamain tadi ya Tuh rumahnya disitu juga Deket doang coy Oke Jadi gue Lurus aja lagi ya Kita lanjutin jalan-jalan penuh Berkah Wuuu Ini dia ya bro-bro Akhirnya Saya mendapatkan kuda Tapi gak punya sedel Aduh Aduh Nah disini ada ayam juga Nice Nice Jadi kita juga bisa Catat ini ya bro-bro Oke ini kudanya Cuman dua sih ya Aduh berpasangan dia ya Oke kita catat lagi Koordinatnya ya Wih Udah dapet aja nih Kita penuh berkah sekali ya Oke nice sekali Udah gue catat ya bro-bro Dan kita bakal lanjutin lagi Jalan kita Oke semoga kita juga Mendapatkan sedel Dan pulangnya kita bisa Membawa Kuda gepang Oke Wuuu Disini ada elama coklat lagi ya bro-bro Waduh Banyak sekali elama disini ya Waduh Disini ada elama coklat ya Mantap jiwa mamang Woi Aduh Oke dan disini juga ada pumpkin ya Gue lebih suka elama yang warna putih tadi ya bro-bro Lebih bagus gitu loh warnanya Gue suka warna putih juga Dan kita bakal ambil pumpkin ini juga nih Oke lumayan ya bro-bro Buat kita tanam nanti di rumah Kita juga bisa bikin Macem-macem Dala ya Oke jadi kita Ambil Nice jiwa Udah kita ambil Mantap Kita bakal lanjut lagi Oke dan sekarang Gue menemukan Babi ya Bro-bro Aduh ini dia Babinya ya Oke jadi ini Mumpung gue Belum punya babi juga di rumah ya Oke bakal kita catat lagi Koordinatnya Waduh ini sangat banyak ya nih ya Kalo mau gue bawa Aduh Oke udah gue catat Dan kita bakal lanjutin lagi Jalan-jalan penuberkahnya Oke ya bro-bro Dan sekarang Ohoy 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 Ulala Aduh Gue udah dapetin ini ya bro-bro Wih Akhirnya gue dapetin nih 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 Rawa-rawa ya bro-bro Dan disini gue mau cari slime nih Oke kita bakal Bermalam disini dulu ya Oh Gue dapet nih lipat ya Oke dapet kita lipat nih Oke lumayan kita tabrak-tabrakin dulu Sambil nunggu malam juga ya Dan kita ini Gue harus bikin best dulu nih ya Bikin best sekitar sini Biar kita Nggak bisa bersembunyi gitu loh Biar bersembunyi Dari Kejaran Makhluk yang tidak perlu gitu loh Misalkan Misalkan itu Seperti zombie Itu kan kita nggak perlu tuh Menghadapi mereka Nah Maka dari itu kita harus Bikin Uh Udah dekat malam dong Mamang Oke berarti kita Harus bikin Disini ya Oke gue bikin disini deh Oke ini persen-persen dulu Oke kita bikin dulu Set Seadanya saja ya Berlalu seadanya Set 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 Atau slime ini Biasanya berada di musim dingin Katanya ya Berlalu eh musim hujan deh Kalau nggak salah ya Tapi kita coba aja deh ya Kita coba peruntungan kita pada kali ini Siapa tau kita dapat Udah ada aja Nangkring dua warna hijau ini ya Aduh Kamper Slimnya belum ada Mereka udah ada ini Waduh Dimana slime berada ya Aduh Ini gue lagi cari-cari Gitu loh Dimana slime Oke ternyata tidak ada ya bro Slimnya nggak ada nih Aduh Sangat 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 Ini ya Aduh Gue mau cari Nggak ada Kayak gini loh Oke dan disana tuh Sangat banyak sekali Ada Monsternya ya bro Dan disini pun ada Witcher itu juga Anjir Oke Gue bakal cari tempat aman dulu deh Buat tidur ya Hop Hop Oh iya Yes Oh akhirnya kita mendapatkan Desert Temple ya bro Akhirnya Gue ketemu Desert Temple ya Aduh Oke langsung saja kita kesana coy Oke Disebelahnya Oke Ini Desert Temple apa Rumah Villager nih coy Oke yang penting Ada saddle dah Oke coba kita coba mendekat dulu Oke ini dia bro Oke coba kita lihat dulu deh Oke Desert Temple Oke Ini dia Kita lihat-lihat Oke Ini gue Pokoknya ini Cari chest aja udah Nggak ada yang gue cari lagi ya bro Selain chest Oke chest please Chest please Oke udah gue cari ya bro Ternyata Memang nggak ada ya Oke Kita bakal Ke Desert Temple itu ya Gue kira ini Desert Temple Iya ini bukan Desert Temple ya Ini tempat villager ya bro Oke Dan kita bakal ambil itu Oke Dan di Desert Temple ini Oke kita ambil water yang matang juga deh ya Soalnya kita ini Musabir ya Kita jalannya jauh ya bro Oke sip Oke kita bakal kesana Oke Eh ada kelinci Kampret loh Oke jadi kita bakal ambil disini ya Oke Kita bakal masuk nih Ruang masuknya dimana nih Gue udah rada lupa juga ya bro Oke coba kita masuk Sir Oke Oke ini dia nih Fix Oke dan disini kita harus Tuh kan bahaya nih coy Eh Oke oke Bener Kita bakal lewat Pinggir ini aja ya bro Kita bakal Kikis sedikit-sedikit Dan di bawah itu Kalau kita loncat Mampus coy Karena ada TNT ya Di tengahnya itu Oke Pasti kalian sudah pada tau juga ya Karena kalian itu Lebih hebat dari gue gitu loh Oke kita Cangkul Oke sip Kita udah Turun di tengah Dan ini kita hancurin dulu Sebelum kita Meledak Oke mantap Oke dan kita ambil disini Eh Gak ada apa-apa coy Oke Yang kedua ini adalah Wow Ini lumayan lah ya Oke tulang-tulang ini Bone ini Gue males carinya coy Oke jadi kita bisa Ambilin dulu Ini juga Mantap Oke Yang kedua lagi Kok gak ada yang asik ya Aduh Mana lagi ini Yang terakhir Lah Aduh Kok gak ada sedel ya bro Aduh Kesewa sekali gue ini Kok gak ada Lah Gak ada sedel coy Ya elah Ya elah Gak ada sedel dong Bro Iya bro Ah elah Oke kita bakal naik deh Aduh Ternyata gak ada ya bro Aduh Oke deh Yang penting kita bakal Gue bakal lanjutin lagi deh Pencariannya ya bro Siapa tau di dekat sini Masih ada Mind shape Mind shape Lainnya Eh mind shape Ini ya Gurun pasir Lah malam lagi Oke kita bakal tidur dulu Sebentar Wah ternyata disini Oh disini ada Rawa-rawa lagi ya bro Tapi sayang sekali nih Oke ya bro Sekian dulu video padahal ini Karena kita udah juga mendapatkan 3 Dan tadi Aduh Ini ternyata artist gue full ya bro Dan mudah-mudahan tadi Kerekam ya Semuanya ya Aduh Ini tadi soalnya gue Dapat di dalam Semoga kerekam deh ya Gue dapet ini Gold horse Ini 2 Dan ini Armor ini Gue dapet juga Oh 3 malahan ini gold Dapet 3 ya bro Banyak sekali ini Dan ini gue Dapatnya silver 2 ya bro Oke mantap sekali Dan gue tadi juga di dalam Dapat ini Enchant book ya bro Nanti kita bakal pakai Di rumah ya bro Oke deh Mantap sekali Dan nanti gue bakal Diam disini aja ya bro Gue bakal diam disini Karena disini dekat Sama rawa-rawa Tadi sebelah sana ya bro Nanti gue bakal ke rawa-rawa Gue nunggu Komentar dari kalian Bagaimana cara mendapatkan Slime Biar gue dapat gitu ya bro Atau ini harus ada Waktu yang tepat gitu ya bro Oke deh Sekian dulu video pada hari ini Jangan lupa Like share subscribe Di channel gue Dan pantengin terus Channel Riki Rahman Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Riki Rahman 01 Sampai jumpa di video selanjutnya